Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Barsan dari Lampung, Tulang Bawang Barat Tulang Bawang Tulang Bawang Barat Pak Yang mana selama ini saya dan keluarga menjalankan ibadah, sholat maupun dari ibadah yang lainnya Bisa dikatakan mengikuti dari orang-orang tua kepada umumnya Pak Lalu 2017 dari 2014 saya punya parabola Saya menemukan channel yaitu Majlis Tafsil Al-Quran MTA Itu ada berapa jarak berapa bulan Lantar silang lagi Setelah singkatnya 2018 kemarin ini di bulan kuasa itu Muncullah MTA itu langsung sampai sekarang ini Di situ dalam sholat saya maupun dari ibadah lain itu Banyak penyimpangan-penyimpangan saya harapkan Terus saya mengajak anak istri saya Untuk terus nonton TV itu Dan mengamalkan yang disiarkan oleh Bapak Ustaz Sukino Maka demikian Bapak saya mencari mata penyelajahi Di mana dia namanya Solo Bahkan baru sekali ini Pak saya ke Jawa Baru sekali ini saya ke Jawa Saya dapat teman yaitu Pak Hero dari Tetakarya Masih di Lampung Utara Itu bahkan saya ada tawarkan untuk ke Solo sini Saya siap bilang ya sudah katanya tahun 2018 Eh 2018 Oktober nanti kita ke sana akhir bulan Maka terjadilah hari ini Hari ini sampai di sini Alhamdulillah Jadi yang pertama kali ya Yang pertama kali Pak Kami berangkat dari hari Jumat Selesai sholat Jumat Berangkatnya lewat Kota Bumi dulu Mampir di perwakilan MTA Kota Bumi Langsung di sini sampai di sini kemarin jam 4 sore Pak Sendirian Itu kami satu mobil Dengan Pak Sarjono tadi itu juga Oh dengan Pak Sarjono Ya dari perwakilan dari tabungan Mungkin karena ini sudah siang Pak Sebenarnya banyak sekali ingin saya tanyakan Nama saya ambil setiga pertanyaan saja di sini Itu mengenai sholat Mengenai untuk sholat Pak Itu khususnya untuk ibu-ibu atau bagi perempuan Dia akan memakai alat yang namanya untuk lipstick segala macam itu Kayak handbody Pak Lantas mereka mengambil air rudu Itu sah atau tidak Itu satu Terus yang kedua Setiap kita mengantar jenazah ke kuburan Itu sesuai dengan brosur tadi Itu adalah langannya untuk duduk di kuburan Pak Tapi di sini tidak ada keterangan bahwa itu dosa atau tidak Itu mohon di penjelasannya Pak Terus ada titipan Itu sebenarnya yang sudah mengikuti Majelis Tafsir Al-Quran ini sudah banyak Pak Cuman mereka sifatnya masih tertutup lah gitu Karena tidak enak sama tetangga-tetangga-tetanggalah yang Separa umumnya gitu kan Jadi sifatnya tertutup Ini ada titipan dari Tetangga saya maupun dari Yang lainnya itu ada dua Itu mengenai Sulat Jumat Selesai sulat Jumat Itu memang ada hadisnya apa tidak Itu ada sulat sunnah dua rekaat Selesai sulat dua Sulat Jumat ada Sulat dua rekaat itu Sulat sunnah Itu ada hadisnya apa tidak Terus yang kedua Itu kalau sulat Jumat Itu makmum di bawah 40 orang Itu boleh atau tidak Atau dan ada hadisnya apa tidak Mungkin itu yang saya perlu saya tanyakan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama Bapak datang yang pertama kali Tidak mungkin walaupun pertama kali datang Membawa banyak pertanyaan akan tuntas enggak Saya harapkan Mumpung sampai datang ke sini Yang sudah direncanakan Lebih baik di sini Ya kira-kira satu bulan itulah Biar paham betul RMT itu apa ajarannya apa ya Di sini satu bulan Insya Allah akan paham Apa yang Bapak tanyakan itu Di akad pagi ini sudah dikeluarkan brosurnya Nanti enggak Masalah wudhu wanita Pakai kosmetik di kosmetik itu Boleh atau sah apa enggak Kalau kosmetik yang dipakai itu Memang tidak menghalangi Sampainya air wudhu Ke tempat bagian tubuh Yang mesti kena air wudhu Sah saja Jadi kalau itu menghalangi Misalnya ada kan cat kuku Kuku yang dicat gitu loh Itu wanita itu pakai Wanita pakai cat kuku bisa, boleh enggak? Boleh, tapi setiap akan wudhu Harus dikerok dulu Dihilangkan dulu Sebab itu nanti kalau pakai cat Air wudhu tidak bisa Membasai tempat yang mestinya Kena air wudhu Kosmetik juga begitu Kalau kosmetik itu menghalangi Sampainya air wudhu Ketempat bibir itu tadi Ya enggak boleh Kalau sekedar merah-merah bibir Tetapi tidak menghalangi Sampainya air wudhu Ketempat wudhu Tidak masalah Sampainya itu Ketempatnya Terus jauhnya bengkeh itu Yang penting merah Kalau zaman dulu Ketempatnya merah-merah itu Cuma pakai Bunga apa dulu Bunga itu di Pernahnya digosok-gosok Jadi jadi merah Jadi kesimpulannya Kalau tidak menghalangi Sampainya air wudhu Ketempat yang mesti Kena air wudhu Sah Tidak apa Tapi kalau menghalangi Tidak sah Larangan duduk dikubur Memang ada larangannya Tapi kok Tidak diterangkan Dusa apa tidak Kalau setiap larangan Dilanggar Mesti Dusa Dusa ada hukumannya Seperti ada lalu lintas Sini saja Kalau disitu ada jalan ke sana Ada plat merah Malang begitu Dilanggar Mesti di Ada hukumannya Ini larangan Terima kasih Kalau belum tahu Dimaafkan Tapi diberitahu Allah juga begitu kan Kalau kita melanggar larangan Karena belum tahu Nanti setelah tahu Bertobat Diampuni dosanya Tapi belum tahu Tidak mau mencari tahu Ya tidak tahu terus Berarti menyengaja Menjadi orang yang Tidak tahu Maka dalam ilmu Mencari ilmu itu Setiap orang muslim Hukumnya wajib Nah ilmu disini juga Ilmu din Ilmu agama Ilmu yang bisa Memisahkan Membedakan Antara yang khat dan yang batil Wajib Maka mencari ilmu Din itu wajib Hukumnya Allah turunkan Al-Quran Untuk dipelajari Tiap-tiap ayatnya Itu hukumnya wajib Bukan sunnah Dan wajibnya Wajib Ain Bukan wajib Kifayah Sebab itu syarat Menjadi orang yang Mengerti Syarat menjadi orang Yang bertakwa Dan Nabi kita mengatakan Wama yudillah hubihi Yufaklihu Fiddin Wama yudillah Fikhayran Yufaklihu Fiddin Siapa yang dikedakir Allah menjadi orang Baik Maka dipahamkan Tentang agamanya Jadi kalau kita ingin Menjadi baik Syaratnya menjadi baik Harus paham Tentang agama Kalau tidak paham Tentang agama Tidak mungkin Jadi orang baik Nah Kalau paham Tentang agama Maka bisa Memilih dalam Perilaku ini Yang dilarang oleh agama Ditinggal Yang diperintahkan Dikerjakan Nah untuk paham Maka perlu belajar Dalam bahasa umumnya Perlu ngaji Kalau tidak ngaji Tidak mungkin Ngaji di sini Artinya Tadinya tidak mengerti Jadi mengerti Itu ngaji Bukan ngaji moco Membaca Kalau belajar ngaji Juga boleh Artinya dulunya Tidak bisa membaca Koran Sekarang Bisa membaca Karena ngaji Jadi ngaji Itu dari tidak tahu Menjadi tahu Nah isinya koran Tidak tahu apa Maka setelah dikaji Mengetahui Nah itulah Maka Menjadi baik Harus tahu tentang agama Kalau tidak paham Tentang agama Sampai ke apapun Tidak mungkin Tidak mungkin akan menjadi Orang baik Ya sholat sunah Ya sholat sunah Ya betul ada Berusurnya sudah dikeluarkan Sholat sunah Setelah sholat Suma itu ada Kalau dikerjakan Di masjid Empat rekaat Ini selesai sholat Suma Itu mau sholat Suma Salam Dua rekaat Salam Jadi Empat rekaat Dua rekaat Salam Beri lagi Dua rekaat Salam Tapi kalau dikerjakan Di rumah Setelah sholat Jumah pulang Nanti sholat sunahnya Dikerjakan di rumah Cukup Dua rekaat Jadi kalau dikerjakan Di masjid Empat rekaat Pelaksanaannya Dua salam Dua salam Tapi kalau dikerjakan Sholat sunahnya Tadi di rumah Cukup Dua rekaat Saja Kemudian Ya Sholat sunah apa Harus empat puluh Tidak Ya berapa adanya Lebih baik Lebih banyak Jamaahnya Lebih baik Kalau terpaksa Adanya hanya Tiga orang Empat orang Ya boleh Sholat jumah itu Yang dikerjakan Dengan berjamaah Ya Jadi tidak ada Ketentuan Sholat jumah itu Paling sedikit Harus Empat puluh orang Karena Saat kampung itu Tidak ada empat puluh orang Sing Islam Berarti Rata ujumata terus Ya Satu kampung Islamnya hanya Lima keluarga Atau lima orang Nah berarti Tidak pernah Sholat jumah Mencari empat puluh orang Tidak mudah Ya Jadi tidak ada Sarat sahnya Sholat jumah Harus paling sedikit Empat puluh orang Itu tidak ada Yang penting Ada imam Ada makmum Kita laksanakan semaksimalnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton